bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat semuanya dimanapun saudara-saudara ada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada informasi ya saya ambil ini videonya Pak Guntur Romli kaya coba ya kita lihat ini ada kita dengarkan dulu kawan apa maksudnya ini gak tahu dia sembunyi dimana tampaknya dia sembunyi karena dikejar-kejar hutang hutang ditelan bumi gak tahu dia sembunyi dimana tampaknya dia sembunyi karena dikejar-kejar hutang ada hutang duit yang katanya 50 miliar dan juga ada hutang janji dia berjanji tidak akan mencalonkan sebagai calon presiden kalau Pak Prabowo masih mencalonkan sebagai calon presiden dimana manis fatwa itu pendapat fatwa bisa didebat fatwa tidak mengikat fatwa itu opini tidak suci menistayakan toleransi dan sebaik-baik fatwa suara hati merani inilah fatwa Guntur Romli oh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam nusantara Anis tidak tampak batang hidungnya dia sembunyi seperti orang yang dikejar-kejar hutang dan memang dalam beberapa hari ini Anis diperbincangkan punya hutang baik yang disebut dengan hutang duit dan yang kedua adalah hutang janji tamu akan mampir hari ini tamu hutang wow kamu harum banget setelah pocket dengan senjel teknologi menghilangkan bau tidak sedap dan memberikan keharuman yang tahan hingga 30 hari kita semua berani minum biar keluar dengan Moksi Nutri lengkapi koleksi BT21mu kita mulai dari hutang janji berasal dari pernyataan Sandiaga Uno yang pernah mengingatkan kepada publik bahwa Anis memiliki perjanjian tertulis dengan Pak Prabowo saat Pak Prabowo mencalonkan dan mendukung Anis dalam pilkada DKI bahwa dia tidak akan pernah mencalonkan sebagai presiden kalau ada Pak Prabowo yang masih mencalonkan sebagai presiden dan kini janji itu hanya tinggal janji lidah Anis memang tidak bertulang faktanya Anis tetap ngotot mencalonkan sebagai presiden dan berambisi untuk menjadi calon presiden melalui deklarasi Partai Nasdem sementara Pak Prabowo sudah jelas akan mencalonkan sebagai presiden melalui Partai Gerindra disitulah Anis kemudian ditagih janji yang pernah dia ucapkan janji yang pernah dia tulis janji yang pernah dia sepakati antara dirinya dengan Pak Prabowo dan Sandiaga Uno soal janji Anis memang sudah terbukti banyak ingkar janji janji yang lain adalah soal uang yang dilontarkan oleh Erwin Aksa Wakil Ketua Umum Golkar yang mengatakan bahwa dalam pilkada DKI Anis memiliki utang 50 miliar kepada Sandiaga Uno ini menarik bahwa orang-orang yang selama ini dikenal dekat dengan Anis Baswedan tiba-tiba membuka borok Anis Baswedan kita tahu Sandiaga Uno adalah wagupnya Anis dalam pilkada DKI kemudian Erwin Aksa dari Golkar adalah sosok yang selama ini dikenal sebagai pendukung Anis Baswedan tapi ternyata sekarang orang-orang di sekeliling Anis Baswedan mulai membongkar borok-borok dan siapa itu Anis Baswedan dan seperti orang yang dikejar-kejar utang Anis pun tampak ngumpet tidak muncul memberikan pernyataan ke publik memberikan klarifikasi tapi dia sibuk berlindung di balik teman-temannya yang mencoba untuk melakukan klarifikasi ada Henry Satrio yang biasa dipanggil Hensat yang tiba-tiba mengenalkan dirinya sebagai Jubir Anis padahal selama ini Hensat ini mengaku sebagai pengamat politik yang independen yang selalu mendorong-dorong agar PDIP lebih mencalonkan Puan Maharani ternyata Hensat ini timnya Anis yang selama ini berpura-pura menjadi seorang pengamat politik dan dengan dirinya ingin PDIP mencalonkan Puan Maharani Hensat ingin Anis berhadapan dengan lawan yang tidak kompetitif seperti Ganjar Pranongo kemudian Hensat juga berusaha untuk mengadu domba antara Ganjar dengan PDIP antara Ganjar dengan Puan Maharani dan ternyata terbongkar bahwa Hensat adalah Jubir Anis nah itu tadi dari Guntur Romli ya jadi menceritakan terkait masalah Pak Anis terkait masalah janji dan ini terus terjadi perudang kontra dan perudang kontra kawan yang terkait Pilpres ini nah disini saya hanya berpesan kepada sahabatku semuanya bahwa menjelang Pilpres ini 2024 sekali lagi menjelang Pilpres 2024 janganlah karena beda pilihan dalam cat pres kemudian memutus tali silaturahmi nah itu tidak mantap kawan ya ini pesan saya saran saya jadi jangan putus tali silaturahmi karena beda pilihan dalam Pilpres nah terkait apa yang disampaikan oleh Pak Guntur Romli ini ya kan bagaimana menurut sahabatku selamat berdiskusi dan sekali lagi hindari saling membenci hindari memutus tali silaturahmi karena beda pilihan dalam Pilpres bagikan videonya kawan selamat menikmati